Hari kedua penyelenggaraan KTT G20 di Roma, Italia pada minggu 31 Oktober 2021. Presiden Joko Widodo mengawali agendanya dengan melakukan pertemuan bilateral bersama Managing Director IMF Kristalina George Giva di La Nuffola. Setelahnya Kepala Negara berpartisipasi dan menghadiri sesi pembahasan mengenai perubahan iklim dan lingkungan dalam forum KTT G20. Dalam bidatonya Kepala Negara mendorong agar negara G20 menjadi contoh dalam mengatasi perubahan iklim serta memimpin dunia dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata. Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara juga menggelar pertemuan trilateral dengan Presiden Komisi Eropa Ursula Ford der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel dan membahas isu perkembangan politik Afganistan serta isu perubahan iklim. Di antaranya upaya yang dilakukan Indonesia dalam hal penurunan deforestasi, kebakaran hutan, dan rehabilitasi mangrove. Presiden kemudian melanjutkan sesi KTT G20 dengan topik lingkungan berkelanjutan dan menutup agendanya dengan menghadiri sesi penutupan KTT G20. Pada sesi penutupan, Perdana Menteri Italia Mario Draghi akan menyerahkan Presidensi G20 kepada Presiden Joko Widodo. Kegiatan Presidensi G20 di bawah kepemimpinan Indonesia merupakan kali pertama yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton! Pusai penutupan KTT G20 di Roma, Italia, Kepala Negara akan menuju Glasgow, Britannia Raya untuk mengikuti serangkaian KTT pemimpin dunia, COP26 yang digelar pada tanggal 1 dan 2 November 2021. Kepala Negara juga akan melanjutkan kunjungan kerjanya dengan melakukan pertemuan bilateral dan berkunjung ke Uni Emirat Arab. Krisilia Claudia, Tim Liputan, DAI TV